Karena cemburu, seorang pemuda di Kabupaten Asmat menghabisi nyawa kekasih dan pamannya sendiri. Pembunuhan terjadi di kampung Pepera, distrik Suator, Senin lalu. Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi mengatakan, IS saat itu sudah mencari kayu gaharu. Lalu ia melihat kekasihnya dengan paman pelaku sedang berduaan di penampungan air. Pelaku marah namun masih bisa menahan diri. Ketika kedua pasangan ini masuk ke dalam barak, mereka berdua langsung dianiaya menggunakan senjata tajam. Melanggar pasal 38, besidil 351, KWAP. Kalau kos temposnya, pada jenis 26 September 2022, sekitar pukul jam 8 malam, di dalam rumah sepepak di kampung Pepera, distrik Suator, Kapolres Asmat. Saat ini pelaku yang berusia 24 tahun ini sudah ditahan di Mapolres Asmat. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan nancaman hukuman 20 tahun penjara. Audi Rampengan melaporkan dari Asmat, Papua.